Hai assalamualaikum Selamat datang di channel magelang flasher tutorial dan sekarang di tanganku ini ada sebuah flash disk dengan storage atau memori 8giga jadi kita akan mencoba untuk menginstall Linux Ubuntu jadi Ubuntu itu semacam operasi sistem mirip dengan Windows tetapi bersifat open source ya kemudian untuk proses installnya nanti kita akan tetap menggunakan Windows untuk membuat bootable flashdisk nya untuk flashdisk yang kita gunakan minimal 4giga sebetulnya kita cukup menggunakan flashdisk yang kecil aja karena aku hanya ada flashdisk 8giga kita gunakan flashdisk ini aja enggak papa Oke kita menuju ke tampilan komputer sekarang untuk membuat bootable flashdisk disubuntu kita harus mendownload Ubuntu nya bisa kita langsung search ke google.com atau langsung bisa mengunjungi websitenya di ubuntu.com kita pilih hasilnya yang ubuntu.com dari searchingan Google tadi kemudian bisa kita download memilih menu download kemudian kita klik Ubuntu desktop versi yang terbaru sekarang adalah 20.04 kita bisa langsung klik download aja di sini nanti ketika kita klik download langsung ada tampilan mengunduh atau mendownload dari halaman website Ubuntu nya kita tunggu sebentar Oke ini dia untuk Ubuntu sendiri ukurannya adalah 2.59 giga dan file-nya formatnya iso kemudian untuk install bootable flashdisk nya kita akan menggunakan rufus bisa kita browsingkan di Google rufus atau langsung kunjungi aja websitenya rufus.ie kemudian kita download untuk file rufusnya yang paling atas versi terbaru adalah rufus 3.13 ukurannya cukup kecil aja hanya 1,10 MB saja atau 1,1 MB kemudian jika dua file ini sudah kita download kita akan langsung menginstall bootable flashdisk nya pastikan lagi untuk flashdisk yang kita gunakan install bootable harus sudah kosong tidak ada file-file penting jika sudah kosong kita bisa format flashdisk manual atau tanpa format pun enggak papa nanti karena saat proses installing bootable menggunakan rufus maka ada proses untuk delete partition atau format flashdisk nya disini kita coba untuk format manual dulu kita ganti namanya misal kita ganti nama flashdisk saja sebagai contoh karena nanti saat kita menginstall bootable Ubuntu menggunakan rufus maka otomatis nama flashdisk nya akan berganti menjadi Ubuntu kemudian versinya perhatikan untuk flashdisk nya sudah kosong untuk yang masih ada data-data silahkan di backup dulu kemudian kita jalankan rufus nya kita double-klik aja untuk rufus.exe nya tampilannya adalah seperti ini dan perhatikan pada kolom device sudah terbaca flashdisk tadi nama flashdisk nya aku ganti menjadi flashdisk dan ini sudah terbaca di rufus langsung aja di bagian bawahnya ada boot selection kita akan meng-inputkan Ubuntu ini pada bagian boot selection nya caranya kita bisa klik tombol select di sebelah kanan boot selection pada rufus nya kemudian kita arahkan di folder tempat kita menyimpan file Ubuntu ISO nya ini dia untuk file Ubuntu nya dengan format file nya ISO kemudian kita klik open saja langsung untuk bagian lain tidak perlu kita setting langsung aja bisa kita ke bagian paling bawah disitu ada tombol start kita klik aja tombol start nya dan kita tunggu ada notifikasi download required kita bisa klik yes kemudian kita tunggu sebentar kita pilih yang atas ya write in ISO image mode recommended kita klik ok kita tunggu ada rufus kemudian kita klik to continue this operation klik ok kita klik ok aja dan kita tunggu proses creating bootable untuk flashdisk nya selesai dan untuk proses create nya ini sekitar 8-10 menit mungkin untuk durasi timenya jadi tinggal kita tunggu aja prosesnya sampai dengan selesai ketika kita menjalankan bootable flashdisk nya nanti kita akan keluar dari mode Windows yang artinya komputer akan kita matikan kemudian kita perlu men setting dulu bios nya untuk masuk ke bios biasanya kita menekan tombol F2 atau F12 saat komputer booting buat teman-teman yang belum paham masuk ke bios bisa browsing di Google aja dan ketikkan cara masuk bios sesuai dengan tipe laptop atau tipe komputer yang kita gunakan setelah kita masuk ke bios kita nanti akan masuk ke menu boot kemudian kita ganti primary boot option nya yang pertama langsung membaca flashdisk tapi nanti akan kita praktekan langsung aja dan untuk setting bootable di bios nya itu tergantung dari bios yang kita gunakan di komputer nya juga biasanya settingannya berbeda-beda silahkan teman-teman browsingkan aja di Google oke perhatikan untuk proses creating bootable flashdisk nya sudah selesai ada keterangan ready disini jadi kita sudah siap untuk bootable flashdisk Ubuntu nya jadi kita akan menjalankan Ubuntu menggunakan flashdisk yang sudah kita install file ISO jadi Ubuntu ISO nya tadi sudah kita install di flashdisk ini untuk terbaca sebagai bootable flashdisk jadi istilahnya seperti itu ya untuk bahasa teknisnya kurang paham aku oke langsung aja kita matikan dulu komputernya Windows nya kita matikan untuk masuk ke bios biasanya kita booting komputer sambil menekan tombol F2 atau F12 kita akan coba satu-satu ya kita tekan tombol power saat proses booting kita coba tekan tombol F2 apakah berhasil atau tidak oh tampaknya tidak berhasil ya ini langsung booting ke Windows nya lagi oke kita matikan lagi komputernya kemudian kita nyalakan lagi dan langsung kita tekan tombol F12 F12 saat proses booting nya apakah bisa masuk ke bios oke ternyata bisa ini dia bios dari laptop yang aku gunakan untuk teman-teman apabila gagal saat proses booting ke bios setelah menekan tombol F2 atau F12 silahkan browsingkan di Google kemudian kita masuk ke menu boot dan pada bagian boot option nya yang pertama kita bisa setting ke flashdisk karena beberapa bios ini untuk settingan boot nya berbeda-beda tergantung dari merek laptop atau merek komputer yang kita gunakan disini sudah aku setting primary boot nya atau boot option prioritas nya ke flashdisk jadi settingan di komputer ku seperti ini untuk teman-teman yang menggunakan Asus mungkin bisa disamakan pada bagian boot nya buat yang menggunakan merek lain silahkan browsingkan aja di Google cara setting first boot nya atau boot pertama kali ke flashdisk kemudian kita colokkan aja flashdisk nya seperti ini dan kita bisa keluar dari mode bios nya biasanya tekan F10 kemudian save configuration kita bisa klik yes F10 save and exit kemudian klik enter yes dan sekarang kita tunggu sampai komputer ini booting ke Ubuntu nya perhatikan disini sudah terdeteksi terbaca Ubuntu tidak perlu kita klik apapun kita diamkan aja sampai proses loading nya selesai karena saat proses loading disini membutuhkan checking disk sampai dengan 100% ini durasinya aku percepat ya agar tidak terlalu banyak memakan waktu durasi biasanya cukup lama kita tinggal tunggu aja kalau sudah selesai akan muncul tampilan seperti ini ada install atau try Ubuntu kita pilih yang try Ubuntu saja karena kita gunakan Ubuntu ini hanya untuk menjalankan check rain kita pilih menu try Ubuntu yang sebelah kiri kemudian dia akan restart kita tunggu sebentar ada keterangan decoding file kita diamkan aja biarkan aja jangan sentuh apapun kita tunggu sampai masuk ke tampilan desktop Ubuntu nya seperti ini oke sekarang kita akan bergampung dengan desktop Ubuntu kita akan mencoba untuk menjalankan check rain dari Ubuntu desktop ini dan ini hanya kita running kan saja tidak kita install di Ubuntu nya sudah terinstall default browser nya adalah Firefox kemudian kita akan mendownload check rain tapi sebelumnya kita hubungkan dulu ke wifi atau ke jaringan internet seperti ini dan bisa kita langsung search kan aja di google.com check rain c-h-e-c-k-r-a-1-n check rain kemudian kita bisa pilih dari website checkra.in hasil yang paling atas ini kemudian kita download check rain untuk linux ini dia check rain linux kita scroll ke bawah lagi kemudian klik download kemudian kita pilih yang download for linux disini kita save file aja dan kita tunggu proses download nya sampai dengan selesai untuk file size nya sendiri check rain ini tidak terlalu besar hanya 13,1 MB saja tidak perlu membutuhkan waktu yang lama jika kita menggunakan wifi untuk mendownload nya langsung kita buka untuk directory download nya default ke folder download ya bisa kita pindahkan dulu kita cut kita letakkan di desktop saja biar mudah oke sudah di desktop kita bisa close download nya dan minimize untuk firefox nya ini dia check rain nya kita bisa menjalankan check rain menggunakan terminal kita bisa cari terminal di ubuntu nya kemudian kita bisa jalankan beberapa komen atau langsung di desktop klik kanan open in terminal seperti ini kemudian langsung bisa kita jalankan komen untuk menjalankan check rain nya kita ketikkan komen untuk menjalankan check rain nya maksudnya begitu ya karena kita sudah langsung otomatis membuka directory desktop bisa kita langsung ganti dulu chmod nya 77 kita bisa ketikkan chmod 777 kemudian check rain kalau sudah kita jalankan sudo titik slash check rain kemudian kita enter ternyata disini ada error error terminal size must be at least 80x24 terminal nya kurang besar karena tadi ada resize ke full size ya kemudian kita kecilkan lagi kita close saja kita coba jalankan dengan terminal dari proses awal misal kita buka terminal seperti ini kemudian kita masuk ke directory desktop nya dulu dengan perintah cd spasi desktop kemudian ketikkan lagi perintah chmod spasi 777 spasi check rain kemudian enter kemudian ketikkan lagi perintah sudo titik garis miring atau slash titik slash check rain dan enter perhatikan langsung bisa berjalan untuk check rain nya nah bisa kita langsung jailbreak ios nya kita coba akan close dulu ya kita coba jalankan dari desktop tadi kenapa nggak bisa kita jalankan kita close dulu untuk terminalnya kemudian kita buka langsung dari desktop caranya kita klik kanan di desktop kemudian open in terminal kemudian kita ketikkan komen langsung ke chmod chmod spasi 777 spasi check rain kemudian enter lalu bisa kita jalankan check rain dengan perintah sudo titik garis miring check rain dan langsung enter oh ternyata bisa kita jalankan ya mungkin di awal tadi kita menjalankan langsung dari desktop tidak bisa karena kita reset dulu ukuran terminalnya dari kecil ke fullscreen kemudian kembali kecil lagi sekarang sudah bisa kita jalankan check rain langsung dari desktop jadi cukup mudah hanya dengan modal flashdisk saja kita bisa menjalankan ubuntu OS menggunakan laptop atau komputer yang sehari-hari kita gunakan untuk ukuran flashdisk nya sendiri minimal kita gunakan flashdisk dengan storage atau penyimpanan 4GB disini aku menggunakan 8GB sebetulnya 4GB saja sudah cukup karena untuk ukuran file ubuntu ISO nya hanya sekitar 2.5GB saja kemudian kita install bootable nya menggunakan Rufus dan kita running kan ubuntu nya di PC atau laptop kita tanpa harus install oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa terima kasih telah menonton très